Beberapa hari ini suruh banyak berpikir Buddha pernah sekali berada di anata pitika Cusatai ji-gu ji-gu tu-yue Vo-zai ji-gu tu-yue lah Caosang yang koko dan anan junca Jadi Buddha itu ingin pergi berpindah pampang di siang hari Karena mudah makan cuma sehari Sehari cuma sekali Jujung isi Kalau kita jujung san si Jujung isi Jadi ketika dia lewat Rumah Muka Istana Muka Yang dimana dikuni oleh seorang Pimoroa Jadi Pimoroa ini Beliau ini tiap hari hidupnya menikmati kekayaan beliau Sehingga beliau dikilih ini oleh cerita-cerita cantik Di sampingnya itu ada 7, 8, 10 orang Daya-dayanya itu orang biasa cantik Setiap hari dia menikmati itu minum makan, makan, minum hidup, menikmati Apalagi ditemani oleh Para daya-daya yang cantik Pemoroa yang cantik Bayangkan saja Kita seorang manusia yang tiap hari terbuai Oleh sesuatu Kenikmatan duniawi itu Kira-kira manusia itu seperti apa Maka ketika Buddha Mujulah Mujulah Bisa pun disebut dengan Shukta Suwi Zawana Keseho Zai Munzang Imen Doi Muji Di dalam Api dan Mabitaka Di situ ada satu Shukta Yang menceritakan tentang Phosho Chuja Ong Teji Di situ muncul ada satu Shukta Tentang Seorang Yang menjalani Seorang Samana Atau menakti Seorang Samana Atau laki yang menjadi seorang Pabaja Maka beliau akan mendapatkan kekuatan kebajikan yang sangat luar biasa Di situ muncul Shukta Kenapa? Karena raja ini Pameran ini bukan raja Pameran ini Buda melihat Bahwa Apa yang dia kurang-kurang kehidupan yang dia jalanin Sudah tidak lama lagi Padahal usianya hanya 22 tahun 32 tahun 37 tahun Buda berusaha kepada anda Bahwa Temammu ini Panggilan ini Hidupnya Sisa 7 hari Bagaimana menolong beliau Karena setelah 7 hari Orang ini ada terjumus Tauti Ketalam beraka Jadi Maka Buddha berusaha kepada anda Anda datangilah ke pameran ini Katakan kepada beliau Caranya bagaimana Seperti apa Itu Anda Buddha Kurekan Shukai 4 Jatuh 3 Setelah pameran itu Tahu Dan kasih tahu Oleh anda Bahwa Beliau hidup ini Dan tidak akan lama lagi Dan Anda mengatakan kepada beliau Hidupmu hanya 7 hari Bagaimana cara untuk menyelesaikan Karena baiknya akan datang Dan menyelesaikan Karmamu yang buruk ini Yang telah akan masuki Baal Dan Dengan cara apa Ini yang cukup jauh Bagaimana Bagaimana Orang yang hidupnya nikmati Setiap hari Oleh kekayaan materi Duniawi Cantik Oleh Jepang-jepang cantik Permaisuri Tiba-tiba Kalau sebut dia Jadi Ibu Kira-kira 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 Kita pikirnya seperti apa Tapi Satu sisi Dijuduk saya Dijuduk Kenapa Karena Apa nyatakan Buddha Semua percaya Harus gimana Makan Dia jadi sama ananda Ananda Saya janji Sisa hidup hari ini 6 hari Saya nikmati hidup itu Sampai akhir 6 hari ini Satu hari sisanya Saya ada teman Buddha Dan saya ada jadi sama ananda Dan dia janji Dia berpapu Dia jarangnya Setelah dia menjadi lingkung Memang Alikadabang Dia mengingat TANSI 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 AISHA TANSI SATA APPELLAS TANSI TANSI KAMIS TANSI TANSI Üat TANSI 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 chodzi Satu hari Lalu Nk Kal olmay Bayangkan aja, itu luar biasa Tapi seungguhnya waktu yang menceritakan ini Kenapa? Karena kita rencana ada informasi Bahwa tahun depan Kita ada planning Bapak Bajah dewasa dan Bapak Bajah anak-anak Jadi kita ada program Bapak Bajah anak-anak dan Bapak Bajah dewasa Jadi program ini kita lagi susun Kapan? Buat untuk orang dewasa? Kapan? Buat untuk anak-anak pas lagi niburan? Kapan? Ini rencana adalah planning Dan pada saat yang tepat Kita akan sampaikan melalui Profesor B.A Mana tahu nanti kita akan berminat Bapak Bajah dewasa 7 hari di kelatih Nanti disitulah saya akan mengurahkan Dan para buku yang lain Para upacaya-upacaya yang lain akan datang Akan menjelaskan diri semuanya Ya kalau kita akan membalik Kita ikut Karena ini skala masuk Sekala untuk wilayah Jakarta Nanti di mana? Nanti di daerah biara Kusambi Ini yang rencana planning kita Kenapa saya ini memulai tahun depan Melalui satu kegigitan Karena umat kita ini utuh Nah disini tadi ini adek-ade Saudara-saudara Saudara-saudara Saya ingin berpesat rama Kepada anda dalam hari ini Kemana pun anda pergi Biar menentang nanti Si sambang ya hao Si kongso ya hao Si zon cien ya hao Si sui jang ya hao Kalian harus mana-mana anda Kita harus ingat semua hal Ya karena hari ini Saya ingin mengatakan Sebuah rahasia dharma Rahasia dharma ini Begitu luar biasa Asalkan anda pegang Jadikan dia lah Sebagai pegangmu Di dalam kehidupanmu Kemana pun anda pergi Anda ingin bekerja Anda jangan lupa beliau Anda ingin tidur Jangan lupa beliau Anda lagi hidup sama istrimu Jangan lupa beliau Anda lagi kesal sama anak-anak Kamu juga jangan lupa Anda lagi kesal sama bos kamu Misalnya Lagi kesal sama karyawan kamu Jangan lupa Kemana pun pergi Wahai anak muda Percaya apa yang saya ingin saya sampaikan Seperti tadi kita Sama-sama Pai 4 Persembahan kepada kita Hina Dana paling tinggi Adalah bagaimana kita memberikan Sampu persyambahan Hina itu kepada Buddha Apalagi Hari ini kita bersama-sama Menurut Dengan pasifaku Dan pasifaku itu Udah ada apa Kalimat terakhir Udah yang paling penting Karena saya ingin mengatakan Satu hal yang sangat penting Anda pulang ke malamku juga Baik anda masih muda Belum nikah Ataupun lagi pacaran Anda kalau lagi gimana Anda doakan kepada dia Seperti orang Kalau Kristen Orang mengakui Kemalapun juga Dia akan lupa Dia tidak akan lupa Sebelum tidur Dia doa Seluruh makan Dia doa Dia kenapa ingin doa Karena dia ingin Dekatkan kepada orang Yang lebih bijaksana Sehingga hidupnya Lebih punya berkah Seperti misalnya Kita biar emas Emas pun harinya sama Bursama Udah yang harus yang paling gak disitu, yang paling butuhnya kualitasnya itu yang paling mahal Anda pernah ngijit gak? Cicil bahasa Cina, pernah dia gak? Yang paling mungkin paling bagus di rumah situ, pernah dia? Pernah gak? Jam 7? Belum kan? Saya sudah mendorongan Tapi saya tahu Saya tahu itu Nah ini saya masih tahu Tadi di nama segala yang paling terakhir, ada kalimat namanya Faji Jam 7? Faji kalau bahasa biasa namanya Yijok Yijok itu alam semesta Kalau dalam buddhis bukan namanya Yijok Kalau dalam buddhis namanya Faji Di alam semesta, seluruh antara kebajikan dan diantara raja dari kebajikan itu Bahwa nama buddha diantara para buddha dan nama semua buddha yang masa lalu saat ini dan yang akan datang Semuanya apapun muncul buddha itu Baik nanti buddha yang akan datang buddha material Apapun buddha yang akan datang masa lalu dan saat ini Semuanya buddha itu Menjadi satu kesantuan Ketika anda meniput Satu perlindungan kepada amitabah buddha Ini penting Ketika anda meniput Melafalkan amitabah buddha itu Berarti anda telah melafalkan semua buddha seluruh alam semesta buddha Karena semua nama buddha ada nama dari luar dari amitabah buddha Dan nama buddha yang asli yang sesungguhnya kembali kepada nama dari amitabah buddha Maka pastu pavok itu bagian terakhir muncullah disebut dengan Fajidh chamsen Isisos minyari ichi amikobo terbilih sebuah dua bulan dari om te Lu bayangkan aja Anda melafalkan amitabah buddha Anda berdoa Anda katakan Aku berlindung kepadamu amitabah buddha Hanya padamu aku berlindung Karena buddha diantara Dia lah yang terangu Diantara yang terangu Anda tidak malah doakan kepada dia Katakan kepada hatimu Kepada batimu Katakan kepada batimu Wahai anak muda Percayalah Kadang-kadang kita berdoa Kita mau baca doa apa sih Mau doa apa sih Cukup satu Katakan kepada batimu Aku berlindung kepadamu Aku berlindung kepadamu Hanya perlindungan mulai sejati Amitabah buddha Lindungilah aku Semoga pekerjaan aku menjadi damai Semoga pekerjaanku menjadi lancar Semoga kesehatanku tidak terganggu Semoga hidupku tidak terganggu Lindungilah aku Amitabah buddha Ia katakan kepada dia Makanya saudara-saudara-saudara Berlindunglah satu kemenujakan Satu dana ujah kepada buddha Satu buddha saja Karena baiknya begitu luar biasa Sebuah contoh Raja Asoka Raja Asoka itu luar biasa Dia hanya berdanak kepada Sakya Mumi Buddha Hanya berbentuk tanah liat Yang dibuat dia berbentuk batam emas Dia danakan kepada Sakya Mumi Buddha Guru Anggung Buddha Buddha mengatakan apa Bahwa Kelak seratus tahun kemudian Setelah Anggung Maha Paling Ibarat Maka anak ini akan muncul di India Menjadi pelindung Dan menjadi sebuah penyokong Agama Buddha Beliau adalah Raja Asoka Itu yang dilakukan Apalagi hari ini kita melakukan satu ujah Orang bingung apa Even jenjin You even the need Hari ini anda dengan hormat Kalau anda dengan hormat Hanya satu Itu yang kamu dapat Sampai Tapi kalau kita dengan sifat dan kunci Dengan ketulusan Kita memohon Kita berdoa Kita mengatakan bahwa Aku salah Maka itulah kesempurnaan yang kamu dapat Dan itu tidak jika gitu Itu kan satu Buddha yang kamu lakukan Ini bagaimana kita telah melakukan Menyebut Nama dari Amitabha Ramudasodha Siapa yang melatangkan ini? Sakyamuni Buddha Anda pernah melihat Di daerah China dulu Yang mutia Di jaman Bodhidharma Yang mutia seorang kaisen Namanya Yang mutia Beliau kenapa Beliau punya karabaya yang begitu luar biasa Di masa lalu apa yang dia lakukan? Simpeng Yang mutia Ketika dia lagi mencari Bahan kayu Karena jaman dulu itu semua Masak nasi, masak air Semua dari kayu Ketika dia lagi mencari kayu Untuk dijual Ketika dia melihat pada saat itu Ada satu wihara Yang sudah mustah Yang sudah tidak terawat Dia melihat ada Lupang Bunda Yang dibaki salah itu Akarnya bocor Akarnya rusak Dia hanya pergi beli satu terpah Dia tutup Bakti salah itu Supaya Buda Lupang Jangan sampai kena air Jangan menangkiri matahari ketiga Matahari ketiga Dia hanya dana itu Itu Karena apa ini luar biasa Kejumpang selanjutnya Dia telah istri Seorang kerajaan Ini sesuatu yang tidak bisa kita pikir Dengan pikiran kita Hanya melalui Dengan kebijaksanaan Maka koregannya itu Marilah kita sama-sama Hari ini saya ingin mengajak anda semuanya Jauh akan Belum ke rumah Enggak usah beli-beli Anak muda Kalau aman nanti ketemu Atau aman kristen Buduannya apa? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Itu pun dia itu Lipat Kalau mereka apa Semuanya Gampang Mereka Apakah teman raja Sedemani Apakah Kapan Budaku Tidak tahu Aku selalu menjadul Kenapa Drahman Lembun Hanya Tidak tahu Tidak apa Tidak tahu Yai Manga Sebelum Tidak tahu Die minumin aku supaya aku tidur lebih baik besok aku bisa bekerja dengan baik katakan kebenarnya percayalah karena kalau dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena sakyamu yuda telah berpesan kepada kita orang yang percaya dan nyakin maka orang itu memiliki berkait sama bersam ini adalah kita akan melakkan sama bersam trangThat Ah, 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 kalau mau coba, rasanya así Harusnya cacau yang gak mau makan Mungkin karena saya ga mau makan Karena masakan itu juga sangat enak Saya selalu hanya cereran ke muda, sampai yang sudah menyebabkan ya biaya untuk kita Tapi saya tahu untuk di luar, kan omohnya bisa lagi basah lagi sih Kapan selesainnya su itu yang paling penting hidup itu tidak begitu gampang hidup itu masih masih ada masalah seperti saya suhu dan jujur ya suhu sudah jadi 20 tahun jadi ibu apa yang saya dapat masih belum apakah saya sebagai orang muda siswa muda bukan saya masih jauh dari siswa muda karena saya tidak pernah benar-benar menjatuhi nasihat muda maka oleh karena itu saya ingin mengajak anda semuanya tahun baru boleh kita nyamper tahun lama kita buang jauh-jauh hati yang sakit kita buang harapan baru seperti di Amerika di New York City ada namanya Ten Square suhu pernah sekali tahun baru disitu di Ten Square itu ada istilah kebiasaan tradisi ada tukang sampah tenaga yang lawan siapin tong sampah wah, kenapa saya kali tong sampahnya tujuannya apa? suhu buang bareng-bareng kenangan yang membuat yang pernah membuat kamu sakit hati suhu buang cuma informasi ini terlambat bagi saya terlambat sudah informasi begini kan begitu kan begitu coba kalau dia kasih tau lebih awal tak siapin pernah saya uji siapa ini yang bawa saya sampai nanti kan dulu pernah aku itu cinta dulu pernah disakiti dulu di Amat Atom semuanya nah di New York ada seperti itu nah saya belum pikir tahun depan saya pengen buat seperti itu di Konabi bila-bila jadi maksudnya begini jadi yang pernah gue tau sakit hatinya gue buang ke sana aja gitu bahan-bahan yang aku gak suka yang bawa ya kan tau aja mau tulis saya izin kalau orang Teng Yijin kan dulu kan suhu kan kalau setiap kali ke Taiwan kalau sempat seluruh pasti mampir ke kumpulannya Teng Yijin kan sana ada kalau kumpulannya mencet apa kalau lagu kan saya suka suka itu mencet lagu itu sama Gubay Tiren gue ke Tiren saya izin apa gitu seperti itu nah padahal saya Gubay Airen jadi jadi disini yang saudara-saudara ini yang saya ingin sampaikan hidup itu singkat jangan sia-siakan hidup itu manfaatkan sesuatu yang baik tahun baru-baru kita akan nyambut tapi jangan dalam cara yang tidak hijau ya pulang ke rumah kita renungkan dan jalan ini apa yang bisa kita buat untuk tahun yang akan datang mulai malam ini kalender anda bawa pulang anda gitu jangan marik tambah satu tambah dua tambah tiga anda coba gitu satu bulan perbuatan apa yang paling baik perbuatan apa yang paling baik anda coba gitu kalau satu bulan itu perbuatan yang buru kita lakukan lebih banyak coba perahamin lagi kalau bulan perbuatan yang masih banyak kita kurangi kurang ketiga kurangi saya yakin kalau setiap hari ada kesandaran seperti itu saya yakin hidup kita akan lebih berkah jadi ini sedikit informasi dari saya mudah-mudahan hidup kita akan lebih baik hidup kita akan lebih baik hidup kita akan diberkai oleh pahala Buddha pulang Buddha bless you Buddha bless you Buddha bless you jadi mulai ke depan banyak program-program yang ingin kita lakukan baik itu pak baca berdasut pak ya nanti kita sudah mulai masuk karena kita mulai ke depan wihara kita mau korangnya dituangnya lebih banyak mau berkibitan karena kelebihan rukuman penting supaya jalan sampai setengah jalan bila hakama Buddha itu tidak menjijat tidak akan ke lain sedih semua sedih banget ya saya pernah hidup satu dua minggu ini sedih saya bahkan ini terang terganggu banget sangat terganggu cukup orang yang sangat baik tanah pengaruh keluarga akhirnya tidak agama agama mengajakkan sesuatu yang asalkan kamu percaya saja kamu percaya pada Buddha 100% tidak boleh kurang dari 1% 100% burmi anda yakin kepada dia saya yakin menjijat itu pasti ada yang tidak bisa membawa kita menjijat itu kenapa 50-50 nya 50 iya 50 tidak akhir lama-lama 30-20 hilang semuanya inilah sedikit pesan dari kami yang ingin saya sampaikan jadi kalau nanti ada umat yang ingin isi jatah umat biar WA ini kita kabarin kegiatan apa terus ada satu lagi informasi ini minta maaf suhu suhu kemarin baru terima orang hewan yang baru lupa di sebelah sana suhu lagi pesan satu namanya itu seribu tangan eh seribu tangan kuani meternya hampir 4 meter terus 3,7 meter besar sekali semua terlalu disana nanti sana sudah didesain jadi baktisawa karena sebenarnya supaya nanti baktisawanya itu bisa lebih conge jadi orang kalau sembahyang disana bisa lebih rapi nanti diatasnya lebih pasang terkini jadi orang bisa lihat lebih jelas ini kita sudah mulai mau design jadi di ini kita nanti rencana mau pesen dan pesen mereka udah ikut jadi 3,7 meter tinggi sekali kita lagi mau susu nah disini saya ingin mengajak ya saya pribadi dana kurang jadi bagi siapa yang ikut ingin ikut bantu dana ya silahkan aja anda boleh cari disika atau siapa karena itu dana yang sengaja membeli satu disitu kenapa? supaya nanti setiap hari orang membaca buku orang mau meditasi orang mau gimana terserah disana karena kita mendesain jadi lebih rapi ya ini segitu informasi terima kasih 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 terima kasih